Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, swastiastu, nama budaya, terima kasih untuk kehadiran Bapak-Ibu, Saudara-saudara semua, dalam sesi sharing pada pagi hari ini, di sesi yang kedua, mengenai Women and Cardiovascular Disease, fokus on pregnancy and cardiovascular disease. Mohon izin kepada Pak Moderator, Dr. Ahmad Yusri, spesialis jantung bambu udara konsultan, sebagai moderator dan panelis, dan juga Dr. Kya Asriyah, spesialis jantung bambu udara. Semoga kita semua pagi ini dalam kondisi yang sehat semua. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Outline pada pagi hari ini adalah Pregnancy and Cardiovascular Disease. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada part 2 ini. Kecuali heart failure pada cardiopregnancy yang kita sudah bahas kemarin. Ini beberapa guideline dari sumber-sumber yang saya ambil, intinya, utamanya. Dan kita mulai dulu dari Pregnancy Mortality Surveillance System. Jadi, dari slide ini kita tahu bahwa ternyata penyebab kematian dari wanita dengan hamil yang terbanyak adalah karena Cardiovascular Disease. Yang lainnya ternyata tidak sebanyak Cardiovascular Disease. Contohnya hemorrhage, trombolipromolean embolism, terus kemudian aminotik fluid embolism, tidak terlalu banyak dibandingkan Cardiovascular Disease. Dan Cardiovascular Disease adalah sebuah kondisi yang dapat direteksi dan dicegah untuk mencegah kematian pada Pregnancy. Ini adalah sum, strong, and good chance untuk dapat dicegah preventability-nya dibandingkan kondisi yang lain. Contohnya infection of the hemorrhage. Reklampsia-reklampsia yang kadang-kadang kita tidak bisa cegah. Karena tergantung dari implantasi dari placenta yang kita tahu atau fisiologi dari reklampsia dan eklampsia. Jadi, kenapa penting setelah tadi karena jumlahnya yang sangat banyak dan menjadi penyebab kematian utama dari ibu hamil, kita harus belajari apa-apa saja yang menyebabkan apa-apa saja Cardiovascular Disease pada ibu hamil. Yang pertama adalah hypertensive disorders itu spesifik ya, 10%, 5-10% of all pregnancy. Dan yang lainnya terbanyak adalah di developing countries, termasuk Indonesia adalah remative heart disease, itu valvular heart disease. Nanti kita bahas implikasinya pada kehamilan seperti apa. Nah, sebelum kita bahas mengenai penyakit atau kondisi-kondisi spesifik, kita bahas dulu pregnancy risk assessment. Jadi, kita harus menilai dulu seberapa besar resiko pasien tersebut mengalami komplikasi kehamilannya pada pasien dengan masalah kardiovaskular. Dan hanya sekitar 50%-nya yang mendapatkan kontraseptif counseling. Jadi, penundaan kehamilan atau disarankan untuk tidak hamil atau dijarankan kehamilannya seperti itu, kalau memang kondisi kardiovaskularnya tidak bagus. Ini data di luar negeri ya, kita tidak tahu di Indonesia seberapa banyak. Nah, kita mulai dari stratifikasi resiko. Jadi, kita tahu bahwa di banyak kondisi jantung, itu memiliki resiko tersendiri untuk meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada ibu hamil. Yang kita tahu, yang resikonya rendah contohnya seperti apa namanya, pulmonaristenosis atau yang ringan, PDA, partil resus yang ringan, mitral valve spololive yang ringan, dan meningkat resikonya kalau memang ada aritmia, ada arterial septal defect atau VSD yang tidak terrepair, tetralogi oval yang terrepair, lumayan rendah ternyata, hanya 10%. Terus kemudian, kita resikonya meningkat-meningkat-meningkat sampai kepada yang sampai 40% sampai 100% adalah, dan disarankan untuk dikontraindikasikan hamil, contohnya pulmonari hipertensi, pulmonari hipertensi yang berat, terus kemudian dengan ejection fraction, fungsi jantung kirinya kurang dari 30%, dan kemudian ada sebelumnya teripatum kardiomopati yang tidak membaik fungsinya, dan yang lain. Contohnya sifir mitoastenosis, otikstenosis yang nanti kita bahas, Marfan sindrom, dan koaktasio-anota. Oke, selanjutnya, ini sama, nah bagaimana tetap laksananya? Jadi kalau memang pasien tersebut sudah mempunyai hipertensi diabetes pada ibu hamil, BNI-nya sampai di atas 35, atau memang sudah punya ada lesi di jantungnya, atau masalah di katup jantung yang tidak complicated ya, ini harus dilakukan perujukan ke fasilitas tertiary, untuk dilakukan pemeriksaan jantung lebih lanjut, diakses mur-murnya, ada severity-nya, echocardiogram secara objektif kita bisa mengukur seberapa parah kondisi jantung pasien tersebut, dan follow-up maternity care yang tidak perlu, harus setiap kali pertemuan itu bertemu dengan multidisiplin ya, contohnya kalau multidisiplin itu kita bisa tahu di sini ada dari anestesi, dokter anaknya, radiologis, endokrinologis, ini kalau di luar negeri ya. Ini fungsinya apa? Kalau memang pasien tersebut sudah naik ke kelas 2 dengan kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi, atau bahkan kelas 3, ini harus dilakukan referral untuk dilakukan penatalasanaan yang tidak sendiri, hanya dari obstetrik, dokter obstetriknya, harus di join dengan katiak, dokter jantung, dokter anestesi, endokrinologis, dokter anak, segala macam, untuk menentukan ini kapan dilahirkan, kapan, bagaimana cara melahirkannya, dan apakah butuh dilakukan operatif, tidak akan operatif sebelum melahirkan atau tidak, seperti itu. Ini bagian yang sangat baik, bisa kita terapkan dan bisa kita lihat. Jadi intinya semua tata laksana dalam penyakit jantung itu harus, kalau ada ibu hamil, harus multidisciplinary team, mulai dari dokter Objin, dokter kardiologi, anestesiologi, farmasis, nurse, midwife, bidan juga, di sini ada teman-teman bidan juga, saya lihat, jadi harus mendeteksi, tidak hanya masalah kehamilan itu, hanya di masalah kandungannya saja, tapi di masalah kita harus deteksi, ini ada bunyi jantung lebih, yang tidak normal atau tidak, tensinya tidak normal, segala macam, harus dilakukan konsultasi lebih lanjut, untuk menentukan bagaimana prosesi kehamilannya, apakah bisa dilanjutkan, sampai seberapa jauh, dan cara melahirkannya seperti apa nanti. Apakah spontaneous, atau sepia vaginal, atau harus lakukan operasi, seperti itu. Nah ini, pertama kita harus lihat resiko bayi tersebut. Bagaimana dalam tata laksana, yakin jantung pada ibu hamil, khususnya dilihat dari aspek fetus. Jadi, pada semester pertama, yang kita perlu tahu adalah, minggu ke-5 sampai minggu ke-12 adalah organogenesis. Jadi, ini adalah resiko paling tinggi, kalau dilakukan tindakan operatif, atau diberikan obat-obatan yang sangat bisa mengganggu perkembangan janin. Contohnya, nanti kita bicarakan tentang potensi malformasi, atau embriopati pada pembelian valvarin, atau yang lain, nah itu harus dipertimbangkan resiko-resiko dan benefit, untuk mencegah supaya bayi yang terbentuk itu, apa namanya, tidak mengalami malformasi. Nah, kalau misalnya ada tindakan-tindakan operatif, ataupun non-operatif, yang invasif, yang dipertimbangkan, kalau memang bayi tersebut sudah biasanya di atas 32 sampai 34 minggu. Ini dari presentasi dari, apa namanya, di bayi key center di disisi di luar negeri ya. Apalagi kalau misalnya 34 sampai 37, kalau bisa kita tahan, jangan sampai kita lakukan tindakan invasif dulu, lebih bagus, karena biasanya bayi tersebut sudah matang, dan paru-paru bayi sudah matang, kalau di atas 32-34 minggu, dan setelah pematangan paru juga, kita harapkan sudah bisa kita tunda, supaya bayi tersebut resikonya berkurang juga, untuk komplikasi pada bayi. Nah ini, kalau saya ulang sedikit, untuk pada pregnancy, banyak sekali yang berubah pada ibu hamil, mulai dari fungsi jantung, fungsi lever, fungsi pencenaan, fungsi paru, dan segala macam, fungsi koagulasi juga sangat berubah. Ini saya simpulkan, yang pertama adalah, secara fisiologis, jumlah darah itu meningkat sampai 40%, tapi sel darah merahnya hanya meningkat 30%, jadi ada relatif anemia. Terus kemudian albumin, onkotik presidenya turun, kandio outputnya naik, sampai 30-50%, terutama di trimester 2, heart rate-nya naik, sistemnya vascular resistance, pulmonary vascular resistance-nya turun, jadi harusnya tekanan darahnya pada ibu turun, bukan tinggi, seperti pada pasien preklamia. Kemudian juga tidal volume, di paru-paru itu meningkat. Pada saat melahirkan bagaimana? Ternyata tekanan darah itu meningkat, karena anxiety, karena pain. Juga, apa namanya, kontraksi, pada saat kontraksi preload, atau darah yang masuk ke jantung itu, meningkat sampai 400 cc, karena uterus atau rahim itu, mengeluarkan darah balik ke jantung, sampai 400 cc, dan kdf output meningkat. Ini dapat diturunkan dengan epidural anesthesia, dan meningkatnya kdf output dan preload ini bisa meng-induce, yang kita bisa sudah pelajari sebelumnya adalah heart failure pada pregnancy atau PPCM. Kemudian, ini dapat difasilitasi kelahiran untuk pada second stage, atau pada saat kala dua, dengan pasien-pasien, kalau misal pasien ada critical obstructive patient, contohnya mitral stenosis, artik stenosis, fragile aorta, autopathy, atau pulmonary hypertension, ini bisa dilakukan manuver-manuver untuk membantu supaya kala duanya lebih cepat, supaya tidak membebani jantung. Contohnya dengan epidural anesthesia, seperti itu. Kalau postpartum, ini bisa meningkatkan preload lagi, kembali lagi. Setelah lahir pun, beban jantung juga meningkat, karena darah itu kembali ke, dari uterus balik ke jantung. Kemudian 60-80 persen meningkat, cardio outputnya dalam 1 jam pertama sampai 24 jam, jadi beban jantung itu meningkat, dalam 1 jam, 1 hari pertama. Dan kita tahu bahwa, secara persaingan, vaginal, atau via pelahiran spontan, itu blood loss-nya lebih sedikit daripada cesar. Ini juga penting, karena kalau misal pasien tersebut memang sudah anemia, atau memang ada penyakit jantung, kadang-kadang butuh oksigenasi dan nutrisi yang baik, jangan sampai pasien tersebut jatuh kepada pendaraian yang banyak, sehingga menyebabkan iskemia pada jantungnya, sehingga fungsi jantungnya juga memburuk dengan banyaknya darah yang keluar. Nah, ini yang kita bahas, selain kardiomiopati ya, nanti kita bahas satu-satu. Yang kita bahas pertama adalah aritmia pada pregnancy. Jadi, prinsipnya, kalau pasien tersebut butuh dilakukan CPR, atau pijat jantung, sebenarnya prinsipnya sama dengan pijat jantung dewasa yang lain, tapi harus diperhatikan, kalau misal uterusnya, atau si, apa namanya, terakhirnya sudah diraba di atas ubilikus atau pusat, itu harus didorong sebelah kiri dulu untuk mendekompresi aorta dan vena cava, inferior, supaya darah ke jantung itu lebih meningkat, supaya sirkulasi lebih dapat efektif dilakukan CPR. Radioversi, sama saja dengan yang lain, dengan apa namanya, pasien dengan tidak hamil, tapi harus diperhatikan tenyuk jantung bayinya, harus segera dilakukan pemeriksaan DJJ setelah radioversi. Amiodaron, kalau bisa, tidak diberikan pada pasien dengan hamilan karena kontraindikasi sebenarnya, kecuali life-threatening aritmias dan tidak ada opsi lain, kita bisa berikan amiodaron kalau dari jurnal. SVT dapat diberikan vagal manuver atau adenosin, walaupun adenosin kita tidak punya ya. Dan kalau misalnya tidak stabil, dapat diberikan silikonase cardioversion seperti algoritma yang biasa. Nah ini obat-obatannya, utamanya adalah beta blocker, kita semua punya ya, apa namanya, contohnya, pisoprolol, nebifolol, skarbidilol, segala macam itu. Ini kalau misalnya tidak stabil, opsinya tetap DC cardioversion. ini yang anti-aritmi yang dapat diberikan pada frekuensi, diguksin aman, lidukain aman, verapamil, diltiasem dapat diberikan untuk mengurangi rate pada pasien dengan SVT atau supraventral tachycardi yang memang diindikasikan kalau tidak ada opsi lain, amiodaron, kalau bisa tidak diberikan. Kontraindikasi. Nah ini, jadi, tadi algoritmanya, pada waktu lakukan CPR atau pincet jantung, dapat kita perhatikan dua sisi. Dari sesi intervensi maternal, ibunya diberikan atal sana jalan nafas, kalau bisa tubasi, misal segera, pasang ases IV, kemudian diganti kalau misal pasien tersebut mendapatkan magnesium, MGSO4, diganti dengan C-gluconas. Terus kemudian digeser tadi rahim sebelah kiri, fatal monitornya dilepas, dan siapkan sesuatu sesaria post-mortem kalau misal tidak kembali sirkulasi dalam apa namanya, 5 menit, seperti itu. Atau tidak ada denyur jantung dalam 5 menit ya, CROSC. Nah ini fungsinya, dapat meningkatkan KDO output 30-40 persen, kalau misal dilakukan manuver digeser sebelah kiri si bayinya dan dikompresi dari aorta dan penol kafa inferior. Ini gambarnya ya, dari manakinnya. Geser ke kiri. Oke. Kalau misal pasien tersebut areknya, apa yang dapat diberikan pasien tersebut? Memang, misal kita tanya, oh bu, ada masalah jantung nggak sebelumnya waktu kehamilan? Dulu sering berdebar-debar, pernah ada masalah jantung, katanya, ya kita mungkin pikirkan mungkin ada masalah aritmi ya nih, tapi kita belum, mungkin belum terdiagnosis atau ternyata sudah terdiagnosis. Bagaimana kontrasepsinya? Lebih bagus ada diberikan yang subdermat implant yang leponogestral, sublinal implant atau leponogestral intrauterine device atau copper intrauterine device ya, copper T atau IUD. Sisanya tidak disarankan karena bisa meningkatkan thrombo-eboulism, meningkatkan apa namanya, QTC, ya hati-hati, jadi meningkatkan resiko aritmia di kemudian hari dan juga resiko koagulasi dan thrombo-eboulism. Oke, kita lanjut ke hypertensive disorder of pregnancy. Jadi, pada kehamilan, ini dibagi menjadi dua, hypertension atau yang hypertension aja atau severe range of hypertension. Kalau misal hypertension yang biasa, ini memang 130 per 90 dan 2 kali pemeriksaan selang 4 jam. Tapi kalau misal yang 160 per 100 tensinya sudah dideteksi pertama kali, dapat diperiksa 2 kali dalam perantang waktu 15 menit. Kalau memang tinggi, nah itu sudah severe range of hypertension. Nah, kita bisa tahu onsetnya apakah sebelum 20 minggu atau setelah 20 minggu. Dan kalau misal sebelum 20 minggu, biasanya dia memang chronic hypertension atau dia bisa superimpose dengan pre-eklampsia kalau memang ada kejala-kejala pre-eklampsian. Kalau 20 minggu lebih, kristasional hypertension atau dia pre-eklampsia. Pre-eklampsia itu kalau misal terkenaan darah tadi memang sudah terdiagnosis hipertensi atau memang yang sudah 160 per status. Protein urea ini plus 2 ya. Biasanya kita cek ini. Harusnya standarnya 300 mg per 24 jam urine correction atau protein per kreatinin rasio 0,3 lebih dari sama dengan 0,3. Tapi ini susah kita deteksi biasanya dipstick reading. Hati-hati juga kalau misal ada trombositopenia renal insufficiency liver function-nya turun dua kali lebih dari normal. Perkreatinin yang naik pulmoneri edema atau ada headache atau visual simptomnya ada nyeri randangan kabur segala macam. Hati-hati ini bisa severe dapat mengarah ke eklampsia kalau misal tidak terlaksana dengan baik. Ini severe feature-nya tadi sudah saya sebutkan. Resikonya apa? Kita bisa lihat resikonya usianya tinggi di atas 35 waktu hamil. Ada pre-gestational diabetes chronic hypertension chronic kidney disease obesitas newly pariti bahkan belum hamil di atas usia 35 tahun juga bisa atau belum melahirkan bisa meningkatkan resiko pre-eklampsia dari penelitian. Ini yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi tata laksananya bagaimana? Bahwa pre-eklampsia ini meningkatkan resiko cardiovasculor 70% dapat meningkatkan resiko CAD 2,5% dan untuk memprevennya bagaimana pada pasien-pasien dengan populasi yang ada risk factor ini ada risk factor yang saya likari ini atau di sini yang saya likari dapat apalagi kalau sebelumnya memang sudah hipertensi kita harus pikirkan pemberian aspirin ini yang mungkin masih jarang di lapangan masih jarang diberikan di puskesmas saya kurang tahu cuma sering pasien dengan risiko-risiko ini jarang diberikan belum 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 banyak diberikan aspirin setelah 12 minggu sampai 36-37 minggu dan juga kalsium ini dapat mempreven atau mencegah kemungkinannya pre-eklampsia kita harapkan dengan memberikan aspirin kalau tensinya tinggi sekali dapat diberikan magnesium untuk mempreven kejang dan juga kalau misal menurunkan tensinya kalau misal di atas 160-110 sarannya sudah diberikan nikadipin kalau misal di luar negeri pakai sotak labetalo hidralasin kita tidak punya berarti bisa diberikan nikadipin seperti itu oke nah ini pemberian obat endipotensi pada ibu hamil memang utamanya adalah nifedipin kalau bisa long acting kemudian alpha-metildopa ini utamanya second third line-nya dapat diberikan tiazid atau clonidin ingat S-inhibitor ARB renini-inhibitor atau MRA spinolokton tidak disarankan pada ibu hamil karena dapat meningkatkan vetopati dan embriopati dan kalau misal pasien tersebut sudah lahir disarankan di switch diganti kalau misal pasien tersebut masih tensinya masih tinggi karena masih bisa dalam waktu 3 bulan tensi masih naik diganti metildopa itu diganti ke S-inhibitor kassum channel blocker boleh dan beta blocker dan diureti karena metildopa dapat menginjus postpartum depression seperti ini nah ini prognansi associated necordial infarction jadi pada ibu hamil pun bisa dan apa namanya masa nifas bisa ada ischemic heart disease pada pasien walaupun insidennya tidak terlalu tinggi tapi kalau ini terjadi ini meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas yang tinggi pada ibu yang paling sering adalah spontaneous coronary arthritis section ada intramular hematoma atau ada robekan dari tunica intima atau penyebabnya arteriosclerosis walaupun jarang pada wanita muda atau bahkan minoka atau mental dial infarction non-obstructive coronary arthritis bisa karena memang supply demand ischemia contohnya dia anemia hebat pederahan hebat jadi neocardial infarction mikrovascular dysfunction atau coronary spasm nah ini paling sering adalah tadi pregnancy spontaneous coronary arthritis section dengan manifestasi klinis yang sama dengan klinis dari penilaian klinis mirip-mirip dengan arteriosclerosis jadi jarang tapi potensi fatal hampir 10 kasus per 100 ribu ini di Amerika mortalitisnya kurang dari 10% ya mortalitasnya syukurlah kurang dari 10% tapi ya lumayan tinggi ya kalau misalnya tidak ditatelaksana tidak ditatelaksana dengan baik paling tinggi adalah third trimester dan postpartum kita tahu tadi kardio outputnya meningkat beban jantung meningkat jadi resiko pasien kalau misalnya ada di seksi di coronary arteri itu meningkat juga pada pasien dengan postpartum dan third trimester dan approach-nya bagaimana tata laksannya utamanya dengan PCI kalau memang dia steney atau n-steney walaupun kalau nggak bisa dengan trombolisis seperti itu dan post-PCI-nya diberikan double anti-platelet dan clopidogrel selain clopidogrel belum disarankan dengan durasi yang sesingkat mungkin kalau yang spontaneous coronary arteriose diseksi sarannya adalah menggunakan aspirin dan beta blocker kecuali life main diseksi kemudian nyerinya hebat pasien yang nggak stabil mungkin harus lakukan tindakan invasif ini pemeriksaannya sama symptom assessment EKG ECO utamanya adalah di postpartum period dan tadi perkenanya paling sering anterior dan 42% steney manajemennya sama anti-platelet anti-koagulan beta blocker dan juga harus dilakukan diskusi multidisciplinary kardiologis dan maternal fatal medicine atau terandungan kemudian kalau misal dia low risk dapat diberikan apa namanya medical therapy tapi kalau high risk tidak lebih sarankan disarankan yaudah dilakukan engeografi dan mungkin dilakukan PCI oke nah ini diperiksa troponin bisa mungkin kalau misal pasien tersebut memang chest pain kita harus menduga ini apalagi ada perubahan EKG kemudian kalau misal pasien tersebut tidak stabil lakukan terapi yang invasif baikpun pada pasien yang stemi apapun yang NST ACS nah ini yang dapat diberikan pada pasien dengan ACS atau ischemic heart disease aspirin utamanya dapat diberikan baik itu sampai laktasi atau apa namanya menyusui juga tidak masalah klopidogrel kalau bisa sesingkat mungkin pasugerah di kaklilor kanklilor belum ada data yang cukup harus di stop sebelum regional anesthesia 7 sampai 7 hari termasuk covidogrel dan hati-hati juga kalau pasien dengan menyusui belum ada data yang cukup ranolazine tipo fibra FTP yang GP3 2B3A inhibitor ini belum ada penelitian beta blocker ini dapat diberikan kalsium blocker aman nitrat dapat diberikan safe pregnancy statin sangat di kontraindikasikan karena bisa asosiasi teratogenisitas dan juga asinibitor tidak boleh kalau dulu diberikan obat-obat untuk menurunkan kolesterol dapat diberikan kohestiramin atau kolestipol well acid sequestran ini obat-obatnya terus kemudian jadi hati-hati pada pasien dengan iron deficiency anemia atau severe volume depletion dehidrasi pasiennya kemudian atau pendarahan yang banyak bisa menyebabkan iskemia pada pasien dengan ischemic heart disease kemudian hypotensi juga tidak boleh hati-hati karena dapat menyebabkan placental hypoperfusion dan menyebabkan iskemia pada jantungnya dan juga hypotensi yang tinggi juga harus ditreat secara agresif supaya tidak menyebabkan peningkatan beban pada jantung menyebabkan iskemia juga pada jantung dan pada mode of delivery tidak ada data sampai sekarang ini tahun 2020 yang menyebabkan kalau cesar kelahiran dengan operatif itu dapat meningkatkan outcome daripada vaginal delivery melahirkan secara pervaginam dengan pasien dengan ischemic heart disease jadi kalau bisa disarankan pasien kalau misal stabil di encourage untuk lahiran secara pervaginam untuk menurunkan risiko infeksi bleeding dan mengurangi takikardia yang meninjus ischemic lagi pada jantung ini spontaneous coronary heart disease pada pregnancy tadi prinsipnya sama kalau pasien harus lakukan kalau memang untuk mendiagnosis ini memang harus lakukan angiografi dan hati-hati karena bisa menyebabkan diseksi lagi kalau misal tidak pasien tersebut memang sudah ada diseksi dan lebih pilih konservatif treatment kecuali pasien tersebut tidak stabil kecuali tidak stabil ya invasif atau PCI kemudian kita lanjut ke nyakit jantung fafular atau katuk dan pregnancy ini yang biasanya paling sering dan makin banyak karena makin banyak di Indonesia juga pasien-pasien dengan rheumatic heart disease yang dilakukan operasi ataupun tidak dilakukan operasi yang baru terdeteksi dan berkejala pada saat hamil seperti itu nah prinsipnya pasien dengan regurgitarnation atau pasien yang regurgitasi mitral atau atrium biasanya lebih tertoleransi daripada yang stenosis nah mitral stenosis ini dapat meningkatkan heart rate dan reduce diastolic filling time karena ya susah dari darah dari atrium ke ventricle ya jadi butuh apa namanya heart rate yang tinggi untuk mengeluarkan adioporban yang baik dan meningkatkan left atrial pressure meningkatkan resiko pulmonari edema menyebabkan ya kongesti di paru ya tersek pasiennya otik stenosis menurunkan kardium output karena darah yang keluar dari ventricle kiri gak bisa keluar ke aorta dan seluruh tubuh dapat meningkatkan sistemik vascular resistance juga sebagai apa namanya refleks dari menurunnya kardium output dari jantung jadi tensinya dapat menyebabkan di kemudian hari ya tensi bisa naik ya apa namanya kalau misal memang refleks ini tidak tertangan ini refleks secara visual dan ini mitral stenosis and frequency dapat hati-hati kalau misal pasien tersebut masuk ke yang sifir mitral stenosis dengan apa namanya diameter dari mitranya kurang dari 1,5 cm persegi bahkan yang terbaru adalah 1 cm dan ini highest apa namanya maternal dan fatal prognosis prognosis pada ibu dan bayinya paling tinggi kalau misal pasien tersebut di third trimester atau trimester ketiga pada delivery dan infospar nah kemudian prognosisnya gimana dapat 35% ada komplikasi pada saat ibu bisa menyebabkan pulmonari edema 31% dan komplikasi bayinya tentunya tinggi juga prematur UGR lahir mati dan badannya turun terapotik opsionnya medical therapy beta blocker ya ini dan rest dan diuretik ini utamanya surgery kalau memang dia sangat severe dan dapat tidak respon dengan baik dengan pengobatan dapat menggunakan closed heart commisulotomy atau open heart commisulotomy jangan jadi dengan cardiopulmonary bypass jadi dibuka open heart secara perkutan gimana lumayan baik good fatal and maternal ini ada satu coba saya kasus ada dari Dr. Kalorin Wernes jadi seorang wanita 30 tahun 32 minggu lahir maaf 32 minggu apa namanya hamil tidak ada penyakit jantung sebelumnya katanya kemudian datang ke rumah sakit dengan sesak dan palpitasi tekanan darahnya masih baik ini heart rate-nya 95 CVP-nya meningkat bunyi jantung pertama meningkat tinggi S2-nya normal ada opening snap dan diastolik murmur 2 per 4 terus kemudian krektos di dua paru-paru ada rongki basah halus ada edema di kaki sudah diberikan diuretik namun belum berespon kemudian EKG-nya sinus nah kita bisa lihat ini apa namanya EKG-nya seperti ini dengan main gelajiannya 15 mm aksa oke terus kemudian kita lihat kemudian terapi terapotik option-nya apa apakah lang langsung dihentikan ini waduh ini ibunya gawat nih harus dilahirkan bayinya dilakukan open heart komisitoromi atau dilakukan beta blocker terus follow up atau re-issue bu gak apa-apa bu ini apa namanya nanti lagi berespon kok ibu tenang aja apa yang harus kita lakukan pertama kali kalau pasien terkenal sebut ternyata yang dari dokter Karolin ini menyarankan diberikan beta blocker untuk menurunkan heart rate tadi untuk memperpanjang menurunkan apa namanya diastolic filling time dan kemudian juga menurunkan mitral valve gradient ini dari setelah diberikan beta blocker ini ternyata responnya lebih baik mitral valve gradient kemudiannya turun dari 15 ya tadi ke 4 jadi tadi yang severe dapat turun sampai ke 4 jadi kita harus pikirkan pemberian beta blocker pada pasien dengan kalau memang sudah tegak ini mitral stenosis nih apa namanya untuk mengurangi apa namanya beban dari jantung untuk memperbaiki juga apa namanya aliran darah dari jantung oke apakah perlu anti-coagulation pada mitral stenosis untuk mengurangi risiko stroke atau emboli tempat lain dapat diberikan kalau misalnya pasien tersebut ada lateral fibrillation atrombus left atrial trombus emboli memang ada risiko apa namanya emboli ada spontaneous echocontras di left atrium left atriumnya besar banget karena memang sudah kompensasi dari apa namanya mitral stenosisnya atau penurunan kardio akut atau congestive heart failure ini dapat diberikan beta bloker tadi menurunkan heart rate dan menurunkan diastolic feeling time dapat menurunkan risiko peningkatan tekanan left atrium lebih lanjut nah ini ada pasus kedua jadi ada wanita 37 tahun dari Afrika ada riwayat penyakit jantung sebelumnya mempunyai riwayat uneventful maksudnya jadi miscarriage atau apa namanya abortus tahun 19 dan tahun 2002 ini konsultasi di minggu ke-16 pasien datang di minggu ke-16 katanya tidak ada bermasalah tapi pasien tersebut ditemukan memang ada murmur di jantungnya ada suara jantung tambahan jadi kadang-kadang kita tidak perlu memusingkan kalau misal memang susah ini ada jantung tambahan ada masalah ini jantungnya tidak normal mending kita lakukan rujukan untuk lakukan evaluasi lebih lanjut ternyata dilakukan pemeriksaan lebih teliti ada diastolic murmur tadi opening snap tidak ada tanda-tanda congestive heart failure pressure-nya masih bagus sinus ini ekonya dari ekokardiografi ini area-nya cuma 0,7% di bawah 0,7 cm dan kemudian setelah dilakukan beta blocker pasien tersebut membaik dan kemudian di 24 minggu ternyata pasien tersebut memberat ke jalannya ke jantung ke jalannya tambah berat tambah sese pasiennya tambah jalan dikit saja sakit sese tidak bisa aktivitas dengan baik ekokardiografi area-nya 0,8 cm persegi malp betraliguligitasi kemudian apa namanya min gradiennya di atas 10 yang meningkat pulmonary atrial pressure-nya meningkat di atas 40 tidak berubah dengan furosemide nah apa yang dilakukan selanjutnya dari kasus ini dari luar negeri ternyata disarankan adalah mitral komisurotomi jadi satu mitralnya itu di apa namanya diperbaiki sedikit rupa supaya meningkatkan apa namanya aliran dari atrium ke ventricle supaya mengurangi beban dari jantung isinya intinya seperti itu dan setelah apa namanya dilakukan tindakan pada 26 minggu hari apa namanya kelahiran apa namanya hamil usia 26 minggu sebelum itu ya tetap dilakukan evaluasi tidak ada trombus dan apa namanya akhirnya tindakannya berhasil valve area-nya apa namanya opening terbuka valve area-nya meningkat dari 0,8 0,7 tadi naik jadi 1,6 gradiennya turun tekanannya juga turun ke paru-paru nah ini gambar oke dan pasien tersebut stabil sampai melahirkan dan melahirkan pervaginam jadi dapat melahirkan normal dalam usia 39 minggu dengan analgesia atau anestesi epidural dan beta blocker dan tidak ada masalah yang memberat pada saat melahirkan dan anaknya juga sehat jadi mitral stenosis kita harus pikirkan pemberian beta blocker kalau misal dia memang sudah terdeteksi ada murmur dan belum hamil kalau bisa dilakukan tindakan kalau misal tersebut pasien tersebut tinggi resikonya severe mitral stenosis sebelum hamil dan dapat dipikirkan mitral komisurotomi kalau memang sistem lid pulmonare atribusernya di atas 50 mm kemudian yang kedua adalah artik stenosis ini lebih tinggi resikonya pada ibu hamil apalagi kalau memang dia nih heart glassnya atau gejalanya 3-4 untuk dilakukan intervensi pengukuhannya semuanya menggunakan ekokardiografi jadi harus dilakukan intervensi kalau memang gejalanya berat sayang simptom heart failure tinggi dan severe artik stenosis ini indikasi lakukan intervensi nah ini apa namanya dari 96 orang dengan artik stenosis moderate artik stenosis dan 34 ini severe highest simptomatiknya kalau misal pasien tersebut memang sudah severe atik stenosis peak gradientnya di atas 64 kalau pada rata-ratanya pada orang yang di penelitian di opak dan bisa menyebabkan sampai low birth weight infant jadi belan-belan bayinya juga turun ini ada sebuah kasus dari perempuan usia 47 tahun di minggu ke 22 minggu kehamilannya ini ada di kehamilan ke-11 ini sudah mulai selesai-selesai dalam 2 tahun yang lalu terus kemudian tambah memberat waktu hamil ini ingat 22 minggu sudah trimester 2 kdp meningkat kemudian volume adalah meningkat pre-insyncope hampir pingsan-pingsan kemudian ada sistolit murmur yang tinggi ini kita lihat ekokardiografinya apa namanya videonya lanjut ini peak velocity-nya tinggi peak gradient-nya tinggi peak gradient-nya tinggi sekali severe kalau misalnya dalam apa namanya klasifikasi kemudian di usia 25 minggu akhirnya diganti aortic valve replacement dan dengan time baik pasnya 31 menit temperaturnya hypotermnya 31 cc dan dari 32 minggu di minggu ke 32 ternyata bayinya ada apa namanya apa namanya gerakannya turun kemudian apa namanya disarankan untuk lakukan urgent c-section pada saat 32 minggu paling enggak kita bisa menunda jangan sampai bayi tersebut dilahirkan sebelum benar-benar cukup matur bisa mungkin pada pasien ini di usia 32 minggu akhirnya dilahirkan mau gak mau karena memang pada bayinya responnya kurang bagus pada 32 minggu nah penyakit yang lain adalah dengan adanya resiko masalah kelainan katup yang paling sering aorta pada anak-anak pada penjenital adalah bicuspid aortic valve atau ada aortopati yang lain soalnya aortic medial changes jadi semuanya ini harus dideteksi paling gak screening sebelum hamil intinya karena kalau misal memang dengan segala parameter ini sudah di atas contohnya bicuspid aortic valve ini ascending aortanya lebih dari 50 mili marfan syndrome di atas 45 mili atau ada historis yang lain-lain ini dapat disarankan untuk dikontraindikasikan pada pasien atau bahkan dilakukan repair dulu kalau memang memungkinkan sebelum hamil jangan sampai hamil dulu tapi menyebabkan komplikasi maternal dan fatal yang berbahaya ini bicuspid aortic valve harusnya tiga ininya cuspidnya tapi ini menyatu jadi satu jadi dua kalau tadi aortic disease tadi mild moderate masih bisa dilanjutkan apa namanya keambilannya tapi kalau severe apalagi kalau misal sebelum lahir mitral valve areanya dan min gradiannya tadi di atas 40 mm lebih baik dilakukan tindakan dulu sebelum hamil kalau misalnya sudah hamil ya tadi utamanya adalah beta blocker bed rest early delivery dan kalau bisa ya memungkinkan dirujuk untuk lakukan replacement valve atau valve otomi oke ini aortic stenosis intervensi harus dilakukan sebelum lahir kalau misal di bawah healthy functionnya di bawah 50% kalau simptomatis juga seperti itu dan kemudian kalau regurgitation ini misal severe aortic atau mitral regurgitation apa namanya dari dapat diberikan terapi dan treatment surgically tetap semuanya pre-pregnancy oke ini kalau indikasi intervensinya kalau memang dia kelas 3 kelas 4 ya nih symptomsnya memberat begal jantungnya memberat kelas 3 nah bagaimana kalau misal pasien tersebut mau gak mau operasi pada saat hamil ternyata dari beberapa tahun terakhir insiden kematian maternal dan fatal ya tetap masih tinggi lumayan tinggi di tahun-tahun terakhir 2017 sepertinya sama antara yang pregnant atau non-pregnant woman cardiopulmonary bypass fatal mortality-nya sekitar 16-33% karena dapat pada saat cardiopulmonary bypass ini dapat menurunkan risiko apa namanya perfusi ke dalam placenta sehingga menginjus uterine contraction dapat meningkatkan risiko kematian pada bayi apalagi kalau pasien tersebut memang sudah punya riwayat operasi jantung sebelumnya ya ini lebih tinggi risikonya nah ini cara-cara untuk mengurangi risiko dalam duran terserjeri mungkin saya tidak usah bacakan intinya hati-hati kalau pasien tersebut memang sustain bradycardia apa namanya pada saat operasi ya mau gak mau operasi juga untuk dilahirkan bayinya kalau misalnya resenya di bawah 100 atau 10 bayinya dan yang dilain maternal segeri kalau bisa ya ditunda apa namanya maternal segerinya kalau bisa lahir dulu bayinya baru operasi lebih disarankan daripada operasi pada saat bayi masih hamil ya karena resikonya tinggi sekali nah ini bahasan terakhir mengenai apa namanya antitrombotik yang makin lebih banyak juga nanti yang kita hadapi adalah orang-orang dengan anak-anak yang sudah diganti katupnya atau memang sudah ada nyakit jantung kongenital dengan kemajuan zaman ini diganti katup pada saat anak-anak kemudian menginjau usia remaja dewasa menikah dan kemudian hamil kemudian mau gak mau harus anak tersebut harus diberikan antikoagulan antikoagulan mana yang paling penting yang paling cocok pada pasien dan juga kita bisa pikirkan ini kalau pasien memang sudah diberikan antikoagulan sebelumnya jadi hati-hati kalau pemberian warfarin ini ada disalah sindrom disalah sindrom ini adalah embriopati yang diakibatkan karena pemberian warfarin utamanya pada trimester pertama kehamilan yang sedihnya 4-10% kalau memang pemberian warfarinnya itu di atas 5 gram miligram 5 miligram per hari risikonya rendah kalau misal di bawah 5 miligram risikonya punya 3% nah ini caranya gimana kalau pasien tersebut memang sudah mempunyai mechanical heart valve ini nice to know jadi kalau misal di atas 5 miligram per day dari guideline dari Eropa kelas 2B tetap dilanjutkan VKA atau warfarin sampai 36 minggu di switch ke unfractionated heparin atau low molecular weight heparin 2 kali sehari dan 36 jam sebelum plant delivery jadi kelahiran yang direncanakan diganti dengan UFH atau heparin dengan target APTT-nya 2 kali kontrol di stop sebelum melahirkan 4-6 jam dan di start lagi 4-6 jam setelah melahirkan kalau misal nggak ada bleeding atau rekomendasi lebih tinggi diberikan anti faktor 10A LMWH 2 kali sehari kita punya low fan lock atau yang terbaru kemarin ada anti 10A ada yang memang komposisinya sekarang sudah tidak ada lebih amat lebih baru dan ini yang penting adalah targetnya bukan berdasarkan berat badan tapi berdasarkan anti-10A targetnya mungkin agak susah kita belum semua center punya kalau misal tidak punya ya digunakan heparin 2 kali kontrol targetnya kalau memang warfarinnya ternyata rendah low dose VKA kurang lebih 5 mg per hari dapat dilanjutkan menggunakan VKA atau warfarin 2 kali seminggu sorry 2 minggu sekali diperiksa INR-nya continue 2-3 trimester kedua ketiga aman dan juga tadi 36 minggu 36 jam sebelum delivery dan delivery semuanya masih sama seperti itu jadi kenapa penting ini karena kalau memang pada pemberian warfarin ini menurunkan risiko outcome atau kematian failure thromboembolism pada pemberian warfarin jadi paling efektif adalah warfarin dipandingkan pemberian yang lain bahkan kombinasi heparin dan warfarin walaupun pada outcome pada bayi dapat menyebabkan sangat lapeling tinggi vitamin K antagonis atau warfarin atau dapat menyebabkan spontaneous abortion fatal death atau congenital defect jadi ini summary-nya kalau misal utamanya adalah kita harus menurunkan risiko ibu pada ibu juga dan juga menimbang-nimbang risiko pada bayi jangan sampai kita berikan yang agent-agent yang tidak efektif malah meningkatkan risiko kematian pada ibu stroke dan segala macam lain jadi bahkan penggantian dari penelitian ini penggantian dari warfarin ke heparin itu dapat meningkatkan thrombosis pada semester pertama walaupun dengan warfarin dengan dosis yang cukup 20% maternal mortality oke lanjut aja jadi harus menpertimbangkan antara high rate of fatal loss dan high risk of false thrombosis antara warfarin dan hanya 50% yang bebas serius adverse infant ini pada pregnancy dengan mechanical valve jadi butuh benar-benar ekstra diperhatikan kompetik agent yang lain tadi sudah disebutkan mungkin kita lewatin saja jadi kesimpulannya kalau misal yang misal dengan pasien dengan during pregnancy hati-hati harus kita sekirin yang lebih baik sebelum melambil kalau misal memang ada masalah katup keadaan itu berat dilakukan tindakan dulu sebelum kehamilan daripada pada saat kehamilan terdapat komplikasi apalagi kalau kita screening ada kemungkinan adanya kelahiran konjenital contohnya marfan sindrom lois diet dan lain-lain dan hati-hati dan kita pikirkan sebisa mungkin menunda operasi sampai setelah lahiran ini kesimpulan dari presentasi kami bahwa memang dari dua pertemuan ini bahwa banyak kondisi-kondisi yang tinggi pada pregnancy yang pada high risk heart disease in pregnancy harus dilakukan pemeriksaan preconception sebelum sebelum hamil apa yang orang-orang ada wanita mana yang dapat hamil atau disarankan tidak hamil penyakit valve disease complex congenital heart disease pulmonary hypertension autopathy dan daya epidemiopathy pada kemarin pada PPCM semuanya kalau misal pasien tersebut terkontrol intinya harus lakukan treatment semuanya pasien harus lakukan treatment dengan baik dengan close follow up dengan masing-masing mempunyai treatment-treatment yang spesifik dan semuanya mode of delivery semuanya utamanya adalah vaginal atau spontan kalau misal pasien tersebut stabil kecuali significant lesion atau kejalannya berat komplikasi maternal dan fetal tinggi untuk tidak stabil pada saat melahirkan dia lakukan operasi c-section oke ini summary-nya mode of delivery-nya most patient harus dilakukan secara melahirkan secara spontan atau normal lebih baik secara pervaginam karena risk of blood loss infection dan tromboemboli kalau pasien dengan seseran secsion kalau memang pasien tersebut masih dengan warfarin sebelum tersebut sebelum pasien tersebut pulang tidak bisa dilakukan maksudnya harus maksudnya pasien tersebut tidak direncanakan lahir dan tidak bisa di convert menggunakan heparin dulu sebelum proses kelahiran yang mau seser altyk dissection marfan syndrome hemodynamically instable pasien severe arctic stenosis atau mitral stenosis pulmonary hypertension dan severe form of arctic stenosis dan ingat pada pasien dengan pulmonary artery hypertension kita screening dan tidak disarankan untuk hamil karena resiko kematiannya tinggi sekali oke jadi saya simpulkan aja apa namanya presentasi saya ini sebelum itu saya maaf ini ada satu slide jadi kalau memang pasien-pasien kondisi di bawah sudah operasi fontan pulmonary artery hypertension tadi dan gagal jantung dengan IF-nya kurang dari 30% atau sintem 3-4 niha kelasnya severe cooptation atau aortic dilatation atau stenosis yang berat atau aortic dissection kalau bisa dan riwayat tersebut sarannya tidak dilakukan tidak tidak hamil di kehamilan selanjutnya oke si per MS dan apa namanya tidak normal pasien tersebut injection fraction-nya kalau sebelumnya mempunyai heart failure pada hamil jadi summary-nya apa namanya pregnancy dan cardiovascular disease ini adalah kondisi yang one of the most preventable event jadi kondisi-kondisi yang dapat dicegah dan dapat diteteksi secara paling mudah diteteksi dan mudah untuk dilakukan kontrol dan follow up apa namanya awal daripada kondisi-kondisi yang lain dan frequency risk assessment early diagnosis dan prompt treatment itu sangat penting untuk mengurangi risiko morbiditas mortalitas saudara pasien approach-nya harus multidisciplinary dan harus mempertimbangkan setiap case setiap pasien karena setiap pasien itu unik dan harus mempertimbangkan risiko dan benefit-nya dari semua treatment yang diberikan dan yang pertama adalah you know harm karena dapat kita yang jangan sampai yang kita putuskan adalah menyebabkan problem di kemudian hari atau pada saat kita lakukan tindakan menyebabkan komplikasi morbiditas mortalitas pada pasien baik cukup sekian presentasi dari saya sekarang 40 menit saya presentasi kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan apa namanya terima kasih untuk kehadiran dan apa partisipasinya sudah mendengarkan pada sesi presentasi pada pagi hari ini kita buka mungkin pertanyaan kita buka kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini jika ada komentar pertanyaan atau masukkan pada presentasi pada bagi hari ini kami silahkan